Sikap Ambisi Ganjar Membuat Ganjar Jadi Lupa Ganjar lupa siapa yang mengendorsenya Ganjar lupa siapa yang membawa dia Dan dia malah berpikir Gak ada urusan dengan Pak Jokowi Dan itulah yang akhirnya terjadi Fatalnya Dia gak ngerti bahwa ini orang desa yang sudah menang tujuh kali Kemenangan Pilpres di 2024 ini adalah kemenangan yang spektakuler Menurut saya berbeda dengan kemenangan di Pilpres 2014 maupun di 2019 Seharusnya pasangan Ganjar itu ikut mendukung keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi Dan bukannya nyerang Pak Jokowi, justru muji-muji Pak Jokowi Walaupun kalau saya ada di situ Saya akan bilang walaupun di sebelahnya Pak Prabowo ada Mas Gibran Saya jamin bahwa saya Ganjar dan Mahfud Akan lebih Jokowi dibandingkan dengan Pak Prabowo Gibran Berkaitan dengan kekalahan Pilpres Dimenangkan oleh Prabowo Gibran Ini dari pihak 03 yaitu Pak Ganjar Pranowo khususnya Umumnya PDIP Tidak terima dengan kekalahan ini Menganggap adanya kecurangan di dalam pemilu 2024 Akhirnya mereka ingin mengadakan hak angket Kalau saya menyampaikan selamat hari ini saya mendahului kapi Udah lah Jar Jar Gak usah kamu ucapin selamat Kami udah tidak butuh selamatmu itu Lagian kalau kamu ucapin selamat Itu bukan baik untuk kita Untuk Pak Prabowo dan untuk yang lain Itu baik untuk dirimu sendiri Teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi Sulit Sulit Bang Hadian ini double standard juga ini Bang Hadian ini 2019 pada saat dia sebagai Kemenang atau pendukung kemenang Sebenarnya memaklumkan Ya Dia memaklumkan Baik sahabat sekalian jumpa lagi bersama saya di channel ini Dimana seperti biasa pada channel ini Saya akan mereaksi beberapa video Terkait dengan isu-isu politikan air yang saat ini sementara viral Tentu saya yakin sahabat sekalian sudah mengikutinya Dari berbagai media sosial ataupun media elektronik Terkait dengan hasil pemilu yang sampai saat ini belum bisa dengan legowo Diterima oleh kubu 01 maupun 03 Walaupun real kaum sementara berproses Namun tidak berubah jauh atau tidak berbeda jauh juga dengan hasil kui kaum Namun lagi-lagi Anis dan juga Ganjar Belum mau untuk mengakui kekalahan mereka Dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan juga Gibran Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bersama Bagaimana beberapa orang atau beberapa pihak Yang menceritakan tentang cikel bakal kegagalan Ganjar maupun juga Anis Paswedan Namun dalam video ini pasti akan lebih banyak dibahas terkait dengan Ganjar Prabowo Yang tentunya ya mulanya diendorse oleh Jokowi Namun pada endingnya Akhirnya tidak didukung oleh Pak Jokowi Dan berujung pada ketalahan yang sangat fatal Dengan angka hanya kurang lebih 17% Seperti kita ketahui Oleh karena itu Untuk memasuki videonya Terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian Yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini Mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe Dan membunyikan tanda loncengnya Agar setiap video-video baru kami upload di channel ini Sekalian bisa mendapatkan notifikasinya Dan terus mengikuti kami di video-video berikutnya Dan juga kepada para sahabatku yang mungkin ingin berkomentar Tahan diri dulu Saksikan sampai dengan tuntas dulu Baru berikan komentar Dengan cara menulis komentar-komentarnya di dalam kolom komentar Dan jika video-video ini berkenan Silakan di-share atau dibagikan Kepada para sahabat Anda sekalian Baik yang ada di rumah Maupun yang ada di berbagai tempat Yang merupakan Ya kedekatan emosional yang cukup baik dengan kita Saudara Kenalan Sahabat Sahabat Keluarga Dan macam-macam hubungannya Jika video ini berkenan Namun jika video ini tidak berkenan Kami juga tetap mengharapkan Agar kiranya Sahabatku sekalian Bisa memberikan masukan usul saran di kolom komentar Baik kita langsung ke video pertama Bagaimana seorang netizen bercerita Tentang cikal bakal kekalahan ganjar Apa yang sudah salah dilakukan oleh ganjar Sampai berakibat fatal seperti ini Mari kita saksikan videonya Sikap ambisi ganjar Membuat ganjar jadi lupa Ganjar lupa Siapa yang mengendorsenya Ganjar lupa Siapa yang membawa dia Dan dia malah berpikir Ganjar lupa ya Dan itulah yang akhirnya terjadi Fatalnya Jika ngerti bahwa Ini orang desa yang sudah menang tujuh kali Tujuh kali ya Bertukup Menang dua kali aja Itu karena ada puan maran Yang mau Dan ganjar harus berpikir begitu Bahwa tampilan dia Lamboyan elegan Itu gak masuk di masyarakat Masyarakat gak butuh lagi Orang yang Mabut putih Ganteng Bicaranya berbeda Enggak Tapi masyarakat berbicara orang Orang yang mau Menyampaikan isi hatinya dengan baik Nah itu yang tidak dipunyai oleh ganjar Dan itu dipunyai 0-2 Karena belajar dari Belajar dari Jokowi Iya Dan itu yang dipunyai oleh Libran Ya iyalah Itu kan simbol yang mewakili ya Ketika kita melihat Hal yang paling jelas terakhir adalah Kefatalannya ganjar Paling gampang kita melihat Dia tidak mau untuk mendekatkan Mahfud MD Mendekatkan Kan ibu mega yang memutuskan Mahfud MD sebagai apa? Oppress Iya Tapi hubungannya kan Tidak Harmoni Tidak harmonis Ganjar malah menggunakan Istri dan anakmu Ketimbang Mahfud MD Benar sekali Panggung debat saja Muhaimin disamping Disini Ada Anis Rabu Gibran Disini berjarak Dan ketika berjarak Apa yang kita lihat? Mereka bisa manggut-manggut Sementara Mahfud tampilannya Lemes Sampai terakhir Pidato Mahfud yang minta pause Minta salaman Dan itu memuktikan Bahwa sikap Arogannya ganjar Arogan betulnya Kedisi kekuasaannya ganjar Membuat patalnya DDI berjuang Gila yang membuat Ambruk suaranya Kemenangan Pilpres Di 2024 ini Adalah kemenangan Yang spektakuler Menurut saya Berbeda dengan Kemenangan Di Pilpres 2014 Maupun di 2019 Karena Saya menjadi Saksi Dalam perjalanan ini Dimana Di setiap TPS ini Penghitungan Suara yang Begitu luar biasa Menangkan Selisih Antara Paslon Nomor 1 Nomor 3 Dan 3 Ini pasangan Prabowo Gibran ini Mengungguli Di setiap TPS Rata-rata Dan ini Sesuatu Kemenangan yang Luar biasa Dikarenakan Apa Ini Suara rakyat Yang tidak Yang tidak bisa Ditipu Yang tidak bisa Dimanipulasi Yang tidak bisa Dibohongi Dan ini Terjadi secara Natural Bagaimana Masyarakat ini Seluruh Masyarakat dari Ujung Papua Maupun sampai Ujung Aceh Ya Itu memilih Pasangan Prabowo Gibran Sampai Kepada Pak Ganjar Dan Pak Maupun Sebagai pihak Yang pertama Mengulirkan Watsana Angket ini Lebih baik Panjirman berusukan Berusukan Turun ke TPS TPS Dan Di tingkat desa Yang sempit Ambil sampel Sepuluh desa Di Jawa Tengah Atau di Bali Yang menjadi Basis suara banteng Biar tidak Sulit Ambil sampel Sepuluh desa Basisnya banteng Lihat suara Anda Secara langsung Apakah Suaranya Seperti yang sekarang Derekat oleh KPU Ataukah Seperti Dukan Panjirman Yang tidak percaya Kalian itu kalah Itu masih lebih baik Membuktikan sendiri Secara langsung Bukankah Panjirman Sebelum Pilpres kemarin Hobinya adalah Berusukan kampung-kampung Mengapa kemudian Ini tidak dilanjutkan Berusukan Di desa-desa Di kampung-kampung Di tingkat TPS Untuk melihat secara langsung Perolehan suara 0-3 Seperti apa Apakah benar Suaranya di ranking ketiga Apakah benar Kalah dari 0-2 Apakah benar Kalah dari 0-1 Jadi kalau Hak angket juga digulirkan Karena ada pelanggaran konstitusi Pelanggaran hukum Nah pertanyaannya Sekarang ini Yang mau diangket Yang mana Pelanggaran yang mana Kalau itu Adalah yang dilakukan Pelanggaran-pelanggaran Dengan KPU Dengan pelaksanaannya Tentunya Ada mekanismenya Dengan adanya Pelaporan ke bawah slu Ke DKPP Nah ini kita Lihat saja Pelanggaran-pelanggaran Yang ada di bawah slu Dan di KPP Itu apakah Memang Ada pelanggaran-pelanggaran Yang masih Terstruktur Nah ini kan Yang mesti harus Kita dalami Nah kemudian Mekanismenya Ini kan mekanisme Yang kita juga Tidak melarang Angket Teman-teman Kalau mau angket Ini kan hak politik Kita tidak bisa Menghalangi hak politik Namun kalau kita Melihat konstruksinya Adalah Bahwa pelaksanaan Pemilu ini Adalah dilakukan oleh KPU dan bawah slu Dan KPU dan bawah slu Itu bertanggung jawab Kepada DPR Tapi menurut Anda Perlu atau tidak Pengusulan hak angket ini Saya kira Mesti harus Dihat dulu Yang diangket itu Yang dimananya Jadi jangan melebar Kemana-mana Kemudian ini Menuju kemana Masalah Bansos Menuju kemana Kalau mau di Mau diangket Bansosnya Ya kita lihat saja Mau diangket Bansos Silahkan Itu kan yang tanda tangan Itu kan Apa namanya DPR dan Pemerintah Iya Ada sepaket ya Tangan Bansos itu siapa Gitu kan Kita lihat saja Ketua DPRnya siapa Berarti kan Anggaran itunya Juga sudah ada Iya Nah jadi Saya kira Di sini Kita harus melihat dulu Yang mau diangket Itu yang mana Masalahnya apa Angket Angket sendiri kan Itu dikulirkan Bukan oleh Ketua Partai Politik Tetapi oleh Capes Yang Karena Sudah kalah Kalah Jadi Ngomong Angket Nah itulah disambut oleh Berkulir Tapi angketnya Angket yang mana ini Yang diangketnya Yang mana Ini saya kira Yang mau diangket Kita sebagai Sebagai anggota DPR Kita juga mesti harus melihat Bahwa Hak mana yang diangket Kalau kita bicara MK MK yudikatif Yudikatif tidak bisa Kita tarik kepada Hak anggota DPR Ini kalau Bawaslu Bawaslu sendiri Tidak di bawah presiden Tapi bawaslu itu Adalah Di bawah DPR Jawabannya kepada DPR Nah ini Kita harus lihat dulu Masyarakat jadi Biar tahu dulu Jadi Apa yang dikatakan Lepromakut Hasil pemilu Tidak Tidak Apa namanya Tidak dipengaruhi oleh Hak hasil angket Itu memang betul Karena Jalurnya terbeda Jadi jalur yang ada Itu adalah jalur KPU Yang dimana Adalah undang-undang pemilu Nah kalau kita mau Mengangket KPU-nya Nah KPU-nya ini Apakah kaitannya Dengan pemerintah Karena KPU ini kan Dalam undang-undang Dasar itu kan sudah jelas Bahwa KPU itu adalah Kanal tersendiri Dalam pemiluan Bukan masalah Daripada legislatif Nah ini Ini mesti harus Harus diluruskan Angket Angket dimana Oke Oke baik Berkaitan dengan Kekalahan Pilpres Dimenangkan oleh Prabowo Gibran Ini Dari pihak 03 Yaitu Pak Ganjar Pranowo Khususnya Umumnya BDIP Tidak terima Dengan kekalahan ini Menganggap Adanya kecurangan Di dalam Pemilu 2024 Akhirnya mereka Ingin mengadakan Hak angket Ke DPR Jadi perlu diketahui Jika Pak Ganjar Memaksa untuk Mengadakan Hak angket Ke DPR Ini akan Memalukan Pak Ganjar Pribadi Dan memalukan BDIP Secara umum Kenapa? Karena Urusan pemilu ini Harus diselesaikan Di MK Bukan Hak angket Karena Hak angket ini Hanya berfungsi Untuk Pemerintah Bukan Untuk Pemilu Sehingga Salah Sambung Atau Salah Sasaran Oleh karena itu Pak Ganjar Seharusnya Legowo Karena Kemenangan Pak Prabowo Hibran Merupakan Hasil Pemilihan Rakyat itu Sendiri Tanpa Ada Paksaan Apapun Bukan Karena Uang Karena Masing-masing Di TPS itu Pak Ganjar Memang Kalah Dan Uang yang Disebarkan oleh Pasron 1 Dan Pasron 3 Tidak Mempengaruhi Suara masing-masing Dari Pasron itu Justru Masyarakat Tetap Mencoblos Pak Prabowo Hibran Uangnya Diterima Dari 01 Dan 03 Namun Di TPS itu Yang Yang Dicoblos Tetap Pak Prabowo Dan Mas Hibran Oleh karena itu Pak Ganjar Demi Kemaslahatan Bersama Dan Demi Kelancaran Hidup Bangsa Indonesia Marilah Kita terima Dengan Kekalahan Ini Karena Apapun Hasilnya Itu adalah Pilihan Rakyat Dan Harus kita Terima Dengan Lapang Dada Seperti itu ya Betulnya seharusnya Pasangan Ganjar itu Ikut mendukung Keberlanjutan Pemerintahan Pak Jokowi Dan bukannya nyerang Pak Jokowi Justru muji-muji Pak Jokowi Walaupun Kalau saya ada disitu Saya akan bilang Walaupun Di sebelahnya Pak Prabowo Ada Mas Gibran Saya jamin Bahwa saya Ganjar dan Mahfud Akan lebih Jokowi Dibandingkan dengan Pak Jokowi Jadikan dirinya menjadi Anak ideologis Anak Anak ideologis Itu anak biologis Saya anak ideologis Iya Keren Keren Pendukungnya Pak Jokowi Bener Bener Kalau dia juga Mengidentikan diri Dengan Pak Jokowi Kolam yang 80% Terkecam Kalau belah 2 40-40 Bisa 3 putaran 2 Lebih kira-kira 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 Ganjar Dan Pak Ganjar Gara-gara Nyerang Ini Itu dia Makanya jangan nyerang Kata Mas Bambang Pacul Itu bener banget Jangan nyerang orang baik Jangan nyerang orang Orang baik Kalau saya menyampaikan Selamat hari ini Saya mendahului kapil Udahlah jar-jar Gak usah kamu ucapin selamat Kamu udah tidak butuh Selamatmu itu Lagian Kalau kamu ucapin selamat Itu bukan baik Untuk kita Untuk Pak Prabowo Dan untuk yang lain Itu baik Untuk dirimu sendiri Kenapa saya bilang begitu Karena Kalau kamu Bisa menerima Kekalahan Bisa legowo Itu baik Untuk dirimu Prabowo Itu tidak butuh Kamu Jar-jar Tetapi Kamu yang butuh Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Adalah presiden Langit Akan terlihat Tetap cerah Tanpa Ucapan selamat Dari kamu Matahari Akan tetap Bersinar Pak Prabowo Akan tetap Bersinar Tanpa Ucapan selamat Dari kamu Jar Jadi manusia Kok kemelinti Gak habis-habis Dengan ucapan selamatmu Itu Tidak akan Menambah Kemuliaan Dari Pak Prabowo Tetapi Dengan tidak Mengucapkan selamat Itu berarti Kamu merendahkan dirimu Serendah-rendahnya Salam Dari TKN Kop Prabowo Yang suka video saya Silahkan follow Dan tinggalkan Komentar Hop Lanjar kalah 03 Terpecah belah P3 ini kan Partai Pendukung Pemerintah Nah ini P3 Khususnya kita ada di pemerintahan Akan balik lagi Dua menteri Ada satu wame Ada satu usaha khusus presiden Kita Bentunya Nanti ada proses Yang berlanjut Tapi Dari pandangan saya Pandangan pribadi saya Kita Pasti akan Sangat terhormat Untuk Diajak membangun bangsa Karena sesuai dengan Nama partainya Wow Bang Sandiaga Uno Luar biasa Sudah menentukan sikap Partai P3 Keren Partai P3 memang Partai legend Indonesia Ya Jangan sampai Hanya gara-gara Pak Ganjar makhluk kalah Kalian gak bisa Bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Mas Ibron Untuk bangun negara Luar biasa Mendukung pemerintahan Bangun negara Mantap Bang Sandiaga Sangat tepat menurut saya Ketika Partai P3 Dan Bang Sandiaga Bergabung kembali Bergabung kembali Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Ibron Nanti Karena pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Ibron Pastilah Mendukung dan sejalan Dengan Pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya Ya kan Sekarang kan Partai P3 Sudah di pemerintahan Pak Jokowi Pasti nyambung dengan Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Ibron Tinggal lanjut Kelotong itu sudah Ya kan Sudah Tinggalkanlah Pak Ganjar Bang Sandi Partai P3 Sudah Biarkan Pak Ganjar Menangis sendiri Nanti mereka Bikin partai baru Partai Ganjar Anis Di tengah wacana Menggulirkan hak angket Dugaan kecurangan pemilu Oleh capres nomor 3 Ganjar Pernowo Lembaga Survei Indonesia LSI Melaksanakan Proling pendapat masyarakat Tentang Dugaan kecurangan pemilu 2024 Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI Menyatakan Sebanyak 31,4% Warga Menganggap pemilu 2024 Diwarnai kecurangan Sementara 60,5% Warga Yang jadi responden Menyatakan Pemilu 2024 Tidak Diwarnai dengan kecurangan Bagaimana menurut pendapat kalian Apakah pemilu 2024 Curang Tidak Comment ya Hoi drone drone Kalau kalian Tidak mau menerima Kenyataan Bahwa kalian itu kalah Lebih baik Tahun-tahun ke depan Kalian tidak usah Ikut pemilu lagi Tidak usah Ikut pemilu lagi Kalian memang Bikin susah orang aja Kalian Sepakat Sudah puluhan juta Itu bedanya Kalian tidak menghargai Suara rakyat ya Itu suara rakyat Indonesia mayoritas Yang menghendaki Prabowo Jadi presiden itu Bukan suara kalian Anis itu tidak laku Tahu tidak Orang-orang kayak gitu Orang-orang pembohong Orang-orang busuk Tidak mungkin rakyat Memilih dia itu Gimana ceritanya Mau rakyat memilih mereka itu Jadi jangan Alasan curang 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 Kalau 100 ribu aja Bedanya mungkin bisa curang Bisa berubah dia Ini puluhan juta Sudah bedanya itu Sudah jelas Kalian orangnya Kayak gitu-gitu aja Setiap kampanye pun Tidak ada orangnya Kalian itu Sudah kendak rakyat itu Sudah kendak Tuhan Jadi terimalah Saklir itu Apa adanya ya Bego Uwo Jadi Satria Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Idam Horik menanggapi Usulan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Terkait hak angket di DPR Menyelidiki dugaan kecurangan Di Pilpres 2024 KPU menilai penyelesaian Permasalahan pemilu Telah diatur dalam UU UU pemilu telah jelas Mendesain bagaimana Menyelesaikan semua Permasalahan berkaitan Dengan pemungutan Dan penghitungan suara Kita sebagai negara demokrasi yang besar Mari kita tegakkan demokrasi konstitusional Dimana hukum menjadi panglimanya Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum Tutur Idam Siapapun yang mendiamkan kecurangan Juga berlaku curang Siapapun yang mendiamkan kejahatan Juga melakukan kejahatan Apa? Mas Adian? Yang mendiamkan kecurangan Juga berlaku curang Wehehehe Berarti Anda mengakui Kalau kelompok Anda juga berlaku curang Pada faktanya Di lapangan Calak DPRD DPRD Provinsi Sampai RI Dari golongan Bapak Hmm Main ini Itu kan juga curang Melanggar aturan Melanggar undang-undang Iya kan? Ayo Terus Bapak juga bilang Kalau mendiamkan kejahatan Berarti juga berlaku jahat Nah ini 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 fakta di lapangan Masyarakat yang dapat PKH Itu diancam loh Pak Kalau tidak milih calon presiden dari golongan Bapak PKHnya bakal dicabut Apa itu kalau tidak kejahatan juga? Hahaha Sudahlah Pak Kalau memang curang Jangan teriak-teriak curang Kebanyakan orang yang teriak-teriak curang itu Dirinya sendirilah yang curang Cuman untuk menutupinya Dia mencari kesalahan orang lain Iya kan? Hahaha Wistopak Sadar Sabar Nanti kalau terus-terusan bilang curang Masuk curang Diterkam sama macan Oh Eh Bukan macan Banteng Anu Kebo Kucing Manu Mbobos Halo Untuk anda-anda yang selalu bilang pemilu curang Saya mau katakan begini Bukan pemilunya yang curang Dasar lu yang pecundang Dari pertama Kalian-kalian udah ngomong Kami akan menang Kecuali curang Ngapain lu ikut pemilu? Ngapain lu ikut pilpres? Kalau tak berani bertarung Gaya aja Menang Tapi Suaranya hanya Sekian persen Harusnya klien-klien itu udah diem sekarang Gak usah keluar-keluar Atau saya tantang begini Kalau kalian Ingat gak Waktu kuliah Kalau kita dikasih nilai E Kita sanggah Itu ada biaya sanggah Atau di proyek Kita ikut lelang Kita dikalahkan Kita mau sanggah Itu ada biaya sanggah Sekarang biar kalian tau ya Anggaran pemilu 2024 itu 71 triliun Berani gak kalian Menyetor dana 71 triliun Kalau kalian menang Ambil balik uangnya Tapi kalau kalian kalah Uang kalian itu hangus Berani gak? Jangan keluar-keluar Pemilu ulang Pemilu ulang Emang dananya dari mana? Iya Ulang tidak ada biaya Kalau memang kau berani Yang kedua Kalau kau bilang penyelenggara Itu berpihak Jokowi cawe-cawe Kalau memang Jokowi Memang bisa mengintervensi KP Udam Bawaslu Itu partai PSI Yang anak-anak Harusnya lolos Sudah pasti dibikinnya Di atas 5% Biar lolos kesenayan Faktanya kan gak bisa Terus biar kalian tau KPU Anggotanya itu Dan Bawaslu itu Anggotanya itu Itu dipilih Bukan oleh Jokowi Oleh panitia seleksi Tidak ada campur tangan Jokowi disitu Panitia seleksi Yang mengangkat Anggota KPU Dan anggota Bawaslu Di tahap terakhir Itu ada Fit and Properties Uji kepatutan dan kelayakan Itu bukan intervensi Jokowi kok Kalau memang Jokowi Bisa mengatur-atur itu Mungkin suara PDP Udah dibikin cuma 2% Suara PSI Dibikin 15% Buktinya PSI gak lolos Partainya Yang ketua umumnya Anak presiden Jadi bukan Pemilu yang curang Dasar lu yang pecundang Bukan curang Tapi pecundang ya Salam sehat Salam waras Jangan keluar-keluar Pemilu curang Dasar lu yang pecundang Terima kasih Wah kata-kata yang disampaikan Mas Alam Di podcastnya Mbak Mary Riana Itu bijaksana sekali ya Wah tadi saya kutip nih Kalau gak salah Gak masalah Kalau kalah Dan gak mesti menang terus Itu yang nyampaikan siapa Mas Alam? Bapak sama ibunya ya Waduh Gini deh Mas Alam Kalau memang benar Bapak dan ibunya Mas Alam Yang menyampaikan hal itu Saya ini sebagai rakyat Hanya meminta tolong Sama Mas Alam Tolong dong Sampaikan hal itu kembali Kepada Bapaknya Mas Alam Gak apa-apa kok Pak Kalau misalnya kalah Dalam kontestasi Ya namanya juga kontestasi Ada yang menang Ada yang kalah Dan ketika kita ada Di posisi yang kalah Gak usah lah Ngata-ngatain ada kecurangan Gak usah lah Ngomong suaranya anomali Karena kalau kita bahas kecurangan Kayaknya semua Melakukan hal yang sama Dan bukankah Harakan lebih enak Kalau misalnya Bapaknya Legowo Dan terima hasil yang sudah ada Dan turut bersama-sama Membangun Indonesia Yang semakin baik ke depan Jadi Ya udah nama salam ya Minta tolong sekali lagi Disampaikan pada Bapaknya Ganjar gagal total jadi Presiden Indonesia Ternyata salah satu faktornya adalah Doa dari seluruh supporter sepak bola Indonesia Sepak bola ya Dimas Ganjar Pekabare api Kemarin-kemarin aku dengar Son ya Gak terlalu ku perhatikan Sayup-sayup memang Tapi baru tadi malam Aku dengar dengan jelas Ada sebuah son yang seperti ini Lagunya Ya kan Ingatkah kau Kejadian tahun lalu Kau bunuh mimpi kami Di Piala Dunia Sekarang gantian Kami bunuh mimpimu Menjadi Presiden Indonesia Gak mungkin seorang politikus Menciptakan lagu ini Udah pasti Ini lagu ciptaan supporter sepak bola Apa lagi ciptaan nelayan Gak mungkin Sampai gak akan mungkin Kepikiran menciptakan lagu ini Jadi kalau bisa dibilang Ini kuala Lalu si Ganjar ini Sama supporter Indonesia Ya kan Karena apa Aku rasa Seluruh supporter Indonesia ini Punya WA Group Di WA Group Diumumkan lah Mari kita sama-sama berdoa Karena Ganjar sudah menggagalkan Kita di Piala Dunia U20 Kita doakan supaya Suaranya juga U20 Under 20% Jadi 17% Bisa jadi Jadi kita gak bisa abaikan ini Karena logikanya begini Pulau Jawa Selain merupakan kantong suara Juga merupakan kantong supporter sepak bola Coba Di Jakarta Ada Persija Jakarta Ada PSJS Jakarta Selatan Batavia FC Jakarta FC Masuk kita ke daerah Jawa Barat Ada Persib Bandung Ada Persib Bandung Ada Persib Kabupaten Bungor Dan lain sebagainya Masuk kita ke Jawa Tengah Ada PSIS Semarang Ada PSS Sleman Ada Persibapati Dan lain sebagainya Masuk lagi ke Jawa Timur Bang Lakin banyak Persibaya Arema Malang Arema FC Persima Malang Persela Lamongan Eh Persi Kediri Madura United Grisik United Dan lain sebagainya Belum lagi masuk ke Bali Ada Bali United Semuanya itu kantong supporter sepak bola Gak boleh kita main-main sama suaranya Super tersepak bola Karena apa Kalau misalnya diadakan bersamaan Di hari yang sama Bemilu sama pertandingan sepak bola Mereka ini lebih memilih Untuk nonton sepak bola Kenapa Lubaya Makanya Kalau bisa difilimkan Bisalah kita ciptakan film yang judulnya Azap Penista Sepak Bola Karena apa Termasuk aku Pencinta sepak bola Indonesia Ya kan Sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Oleh Bapak Ganjar ini Ustaz Masa Dia masih gubernur Eh Apa coba maksudnya Ketika kita menjadi tuan rumah Sebuah Perhelatan besar Perhelatan akbar Piala dunia loh Bukan piala Asia Piala dunia Itu kan satu kehormatan Eh Kehormatan yang luar biasa Dan akhirnya pukus Kau bunuh mimpi kami Sekarang kami bunuh mimpimu Kalau bisa dikatakan Ini kata-kata Kutugan loh Ya Coba Bayangkan Contoh misalnya aku Misalnya aku diundang ke istana Ya kan Otomatis aku bangga Keluarga ku juga bangga Dan teman-temanku juga bangga Tapi kan sebatas itu saja Tapi kalau misalnya Bapak Prabowo Datang Eh Seorang presiden yang luar biasa Datang ke rumahku Ya Dia bikin pengumuman Di surat ini lah Opuk Parbela Bapak Prabowo akan datang Tanggal 15 Januari tahun 2025 Ah Aku kan langsung siap-siap itu Eh Kupikin lah misalnya Contohnya pengumuman Di media sosial Kupikin juga surat keramaian Kupikin juga Laporan sama RT Bukan cuma itu Eh Kupu undang semua teman-teman Tidak Enggak Kalau bisa satu kabupaten Datang ke rumahku Karena apa Bapak Prabowo Presiden Indonesia Mau datang ke tempatku Eh Ujung-ujungnya apa Bukan cuma tamu Tukang jualan Datang juga Tukang cendol Tukang bakwan Tukang lotek Gado-gado Tukang penjual minuman ringan Sampai minuman keras Itu pasti kumpul Di dekat rumahku Artinya apa Ekonomi masyarakat sekitar itu Terbantu Belum lagi Kalau ada tukang parkir Eh Begitu juga Kau bilang lah Kalaupun kita Enggak bisa jadi Tuan rumah Kita masih bisa menjadi Peserta diajang Pilih dunia Kelas besar lainnya Baa Beda bos Beda Kalau kita menjadi Tuan rumah Pilih dunia Otomatis itu Negara-negara lain Beda datang semuanya Iya kan Terbantulah kita di sektor Pariwisata Perhotelan UMKM Dan lain sebagainya Enggak mikir sampai ke situ Tidak berpikir jauh ya Udah rugi besar kita Sementara presiden Sudah koordinasi Dengan beberapa instansi terkait Dan juga Mengikut sertakan pihak swasta Karena apa Wih Cepat ada untung besar Datang tamu dunia Ah Kan begitu Ini nih Kau bikin pula Sebuah pernyataan Yang bikin gaduh Enggak kau tengok kemarin itu Semua pesepak bule kita Tim Garuda Menangis Menangis biar tau kau Ah sekarang gantin lah kau yang menangis kan Kamu percaya Suara saya segitu Ya percaya pak Percaya pak Percaya kalipun Eh Kau janjikan pula mereka itu Kerja di perusahaan Jadi tenaga honor Ataupun jadi pegawai negeri Sekalipun Eh Mereka gak punya pesen kesitu Mereka pesennya nendang bola Kau suruh jadi karyawan meleset kau Lagi yang juga mau kotampung mereka semua jadi pegawai negeri di Jawa Tengah Emangnya semuanya pemain itu dari Jawa Tengah Memang betul Kemarin itu ada satu gubernur lagi Yang melakukan atau memberikan pernyataan Tapi gak sih gawat kau Jadi pak ganjar Bukannya bilang apa Minta maaf pak Minta maaf Dengan kehadirannya opong parbelak Makin terkubur dalam lah mimpimu jadi presiden Maaf pak ganjarnya Bukan mengejek bukan menghina Hanya mengingatkan Flashback dulu ke belakang Ya kan Berapa banyak anak bangsa yang kau bikin menangis Sekarangnya terima lah kalau kau menangis Ngomong-ngomong mas ganjar Pihak bari banget dia nafitu puluh Katanya kemarin sampean Udah disuruh bikin jazz Udah jadi jazz nih mas Piro mas Ongkos jahit Aduh Aduh Itu makanya Kita dalam bertindak Tingkah laku Harus hati-hati Jangan blunder Lama-lama jadi belender Kita doakan Mudah-mudahan Di masa pemerintahan Bapak Prabowo Indonesia sepak bulanya semakin bangkit Kenapa Gak ada lagi mas ganjat Di dalam pemerintahan Kemarin itu kan kuarnya Bantar tenang Kenapa Karena DE gubernur Lasa iki kan raono japatane Yowes Ues aman Salam sepak buli Indonesia Salam perbelak Eh tapi harus punya nyali Untuk mengakui kekalahan Ya kalah ya kalah Jangan bilang orang lain corang Kalah ya kalah Kita itu belajar ngaji tinggi-tinggi Bukan suruh merobah takdir Tapi suruh untuk bisa menerima takdir Takdirmu yang takdirmu Takdirku yang takdirku Masuk kabinet siap? Ya tidak Tidak siap kabinet Ini siap kabinet Iya Siapapun Alah alah jajar Ganjar Modelmu lah Kemelintimu lah Leru mangsamu Saya ngeram ngejak Dari kabinetnya Pak Prabowo Sopo Kalau sudah jelas-jelas Pak Prabowo Dari presiden Mas Gibrano Ya tidak mungkin Kalau kemelintimu Koyang-koyang Dijak Ya jelas Mas Gibrano Mas Gibrano Ngamuk aku Ngamuk aja Pak Rakyat dikwes milih kok Pemerintah di nilai lima kok Gak ngoyang-ngonu di cak Ya sungkan no Harga diri no Ya mending dari oposisi no Sisa no oposisi Ya kan Wirang no malah Congkai Wirang Teman-teman Relawan 01 dan 03 Sudah membuka komunikasi Sulit Sulit Bang Hadian ini double Double standard juga Ini Bang Hadian ini Double garda nih 2019 Pada saat dia Sebagai Kemenang Atau pendukung kemenang Dia memaklumkan Ya Dia memaklumkan Kalau terlepas dari ada Kecurangan Ada Ketidakbenaran Di beberapa TPS Justru dimaklumkan Tidak mau menyalahkan KPU Tidak mau menyalahkan pemerintah 2008 ini dia menyalahkan pemerintah Berkentangan dengan komunikasinya yang sebelumnya Dan sudah banyak juga memang di media Menyandingkan Orang ini berdua Berdebat Sesama orang ini Dia berdebat dengan dirinya sendiri Di 2019 Dia menyatakan Ya Janganlah Mengulang Pilpres oleh Karena Keingin Seseorang Taslon Katanya kan Kasianlah Masa harus nempel baliho lagi Katanya Nah sekarang dia Bagaimana Dia pengen mengulang Jadi Ring kami bangadian Mana sebenarnya Yang benar Sikap bangadian itu Sekarang abang menyalahkan KPU Menyalahkan pemerintah Malah mengusulkan angket 2019 Sama juga Gini juga Abang Di posisi Bila pemerintah Tidak mau menyalahkan Justru menyalahkan orang Yang menyalahkan KPU Menyalahkan Begitu ya Jadi Udahlah Gak usahlah kau ajak kami Rakyat Buk Mega aja Pak Ganjar Kau ajak Buk Mega Sama Pak Ganjar Aja Gak usah kau ajak kami Abang aja pun gak nentu Limpelan Kadang Menyalahkan Kadang membela Gak jelas Abang Udahlah Buk Mega aja Buk Mega Buk Mega ajak Baru Pak Ganjar Itu ajalah ajak Gak usah ajak kami Rakyat ini Gak usah Udahlah Kelenda yang sulit Kami sulit juga Disini Gak mau Kau ajak lagi Buk Mega Pak Ganjar Itu ajalah ajak Gak usah ajak kami Mas Ganjar Mas Ganjar Sampian gak tahu Kalau Sampian di kalahin Bukan sama Sampian di kalahin Sampian di kalahin Bukan Anda digembusin Dari dalam Karena di PDIP itu Ada dua Faksi Faksi Satu Yang pertama Dukung Anda Faksi yang kedua Gak suka sama Anda Mereka melihat Aduh Sian amat Sian amat Masa seorang ganjar Yang potensial Dikorbankan Ya itulah Kenyataan pahit Yang harus Anda telan Dan Anda kenang Seumur hidup Itulah PDIP Dimana Anda Tidak berada Kalau saya dengan Cak Imin Dengan Mas Anies Pak Mahfud Lalu kita berempat Aku jadi ingat Di waktu debat Ada kata-kata Pak Ganjar Yang paling Aku suka Pak Ganjar Ngomong gini Kalau tidak Siap debat Ya gak usah Debat Kenapa harus Nunggu besok Nah itu Yang paling Aku suka Dan sekarang Kalau tidak Siap kalah Ya jangan Bertanding Jangan bilang Ada kecurangan Nah Imbang Pak Prabowo Waktu dikata-katain Begitu Diam saja Menerima Sekarang Kalau Gak mau kalah Ya jangan Bertanding Bertarung dong Curang 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 Kok kamu Gak bisa Menterima Kenapa Ada apa Dengan Apapun Hasilnya Pemilu ini Adalah Mencari Pemimpin Bukan Mencari Musuh Jangan Sampai Begitu Selesai Oblosan Lalu Diumumkan Lalu Kita Saling Marah Saya Ingatkan Bahwa ini Mencari Pemimpin Dan itu Kalender Konstitusi Tidak Boleh Dimainkan Karena Menyangkut Rakyat Menyangkut Negara Yang Dibangun Dengan Susah Payah Selama 78 Tahun Lebih Kita Membangun Indonesia Ini Dan Sekarang Kalender Konstitusionalnya Sudah Berjalankan Baik Jangan Dinodai Jangan Dilukai Hati Rakyat Sehingga Siapapun Nanti Yang Menang Ya Kalau Ada Yang Tidak Puas Ya Ada Jalur Jalur Hukum Dan Sebagainya Tidak Boleh Ada Tindakan Kekerasan Atas Nama Siapapun Dan Atas Nama Apapun Kalau Debat Bawa Data Yang Pasti Bukan Selesai Kalau Kalah Itu Introspeksi Bukan Gelar Aksi Ujung Ujungnya Jadi Juru Kunci Halo Bro Cez Mungkin Baterai Jangan Baterai Baterai Jangan Baterai Jangan 16% Wilo Yang Ngeces Ini Sudah Sudah Goren Baterai 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 Jangan Jangan Baterai 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 Jangan Jangan Baterai 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 Oke 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 HPmu Warnanya Abang Jangan Jangan Hasil Penjualan Beras Merk Puan Ayo Masak Pulen Masak Masak Puan Masak Pulen Pulen Puan Baterai 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 Hp Ini Jangan 16% wess wess anggil seduluran ya mbak HP ini sampai kita tidak ada penjualan beras Puan, aku khawatir kalau ada orang pulang di masak ini hasil kerja mbak, kerja tetap selamat pagi yang HP ini janggar-janggar dan di test sudah sampai mati sudah sampai ngedrop baterainnya dan disiap ke test, ya aku test tidak ada koncoku soalnya HP itu janggar ya HP, janggar 16% alat-alat jaban bayi, saya nge-test penuh jangan asal menuduh apabila ada kecurangan silakan buktikan di MK dimana kalau ada orang berkeberatan atau tidak puas dengan hasil pemilu dia bisa menggunakan haknya melalui mahkamah konstitusi kalau ke MK ke DPR, mereka menggunakan hak angket itu haknya menggunakan hak untuk penyelidikan dalam hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah termasuk implementasi terhadap laksanaan suatu undang-undang tapi kalau pemilu kaitannya tidak ada ke hak angket itu harus ke MK nah kalau mereka mengajukan ke MK itu jalur hukumnya ya tentunya kita juga siap menghadapinya nah ada isu mereka menyampaikan bahwa ada TSM terstruktur sistematis masif nah itu tidak mudah membuktikan itu ya kan kalau membuktikan itu kan harus dibuktikan betul-betul apa perbuatan itu nah mereka jangan hanya menuduh kalau membuktikan aja nanti di Mahkamah Konstitusi kita hadapi penyebabnya 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 penyebabkan itu masif milik Prabowo itu ya Ganjar sama Anis wah ternyata ya ngerti enggak kenapa yang saya bilang yang menyebabkan pada milik Prabowo masif itu Ganjar sama Anis tahu enggak belum belum kita kasih tahu ya Ganjar sama Anis itu nakut-nakuti pemiliknya oh yang nakut-nakutin itu Ganjar sama Anis gimana sarannya menakut-nakuti pemilihnya enggak tahu kita kasih tahu ini saya tanya mas Gino orang milih rakyat milih kepengennya milih yang menang apa yang kalah pasti yang menang dong yang menang nah Anis sama Ganjar salon nomor tiga sama satu pada komentar melakukan manuver bahwa nanti pemilu ini akan dua putaran nah putaran kedua itu kalau Prabowo mesti masuk putaran kedua kemudian kalau putaran kedua maka Anis sama Ganjar akan bergandengan tangan makanya tunjuk empat jari salam empat jari bener ya salam empat jari ya akibatnya ini akibatnya akibatnya akhirnya pemilih Ganjar yang mikir bahwa Ganjar mau kalah pemilih Anis juga mikir Anis mau kalah maksud nah akhirnya pemilih Anis lari melu Prabowo percuma laki Anis harus kalah pindah maring Prabowo pemilihnya Ganjar mikir kenapa itu orang banteng-banteng kok pada kandang banteng kok pindah maring Prabowo karena ngerti dikasih tahu sama Anis sama Ganjar bahwa Ganjar sama Anis pemilih 2024 diprediksikan dan banteng-banteng mau kalah cilacap dan jawab ngagulnya Prabowo kibatkan di ganteng-ganteng pada lari pindah ke Prabowo masih Mas Gino iya nalar nggak ini nah jadi yang menyebabkan Prabowo dapat banyak banget ya Anis sendiri sama Ganjar sendiri gitu jangan terus sudah nyalon presiden kalah kok terus ribut ngarai curang nah itu yang namanya bukan negarawan oke itu buat gimana itu tidak mikirkan keandaan dan kondisi masyarakat terus keadaan aman damai rukun seperti Prabowo bilang iya sudah lah yang penting persatuan jaga persatuan itu kan Prabowo bilang ayolah pemilu kan ini sudah dilaksanakan gitu saya minta maaf ini Prabowo loh minta maaf kepada pasro nomor satu pasro nomor tiga kalau saya dalam berdebat apa itu ada tutur kata saya yang tidak berkenan gitu loh kan Prabowo sopan sekali mas Gino tapi kalau Ganjar kan gemagusan penata petiti menilai Prabowo itu lima itu kan gak bener ya masa Prabowo dapat lima ini dinilai bagus di dalam di dalam pertahanan keamanan ranking 13 dunia kok dinilai lima kan rakyat-rakyat pada meru pada kerungu ya orang mas Gino gak sopan itu loh terus Anies menilai Prabowo itu nilainya 1,1 itu kan gak bener Anies rakyat meru gitu oleh karena itu pemilih yang pintar-pintar milih Anies gue sebagian besar lari ke Prabowo karena Melu menang Melu sing menang gitu terus banteng-banteng gue Melayu maling Prabowo makanya pada berbondong-bondong ke Prabowo sing banteng ngeyel ya tetep maling ganjar sing ngeyel gue ondian pitulas persen ya sing pinter-pinter gue Anies ondian 4.000 persen sing bodoh-bodoh sing dihina bodoh-bodoh ya gue anggar Anies kan pinter ditakoni mengenai situasi di Jakarta dengan anggaran 82 triliun itu kok jawabe ya maaf Pak Prabowo angin itu enggak punya kakek kan orang bener gue hahaha ya orang mas kino oke itu kan menghina kepada pemilih dianggapnya pemilih goblok-gobblok kino dong berarti Michael begini ya satu lagi pak iya perolehan paslon ganjar mahfud di kandang banteng itu berbanding terbalik dengan perolehan suara saling nah itu faktornya apa iya kan kayak gini yaitu banteng-banteng pada lari-lari iya milih Prabowo tapi partainya tetep PBIT nah sekarang saya mau tanya sama Mas Gino apa enggak setuju dengan anu hasil sirekap bukan kamu sampean kan pendukung 03 kan ini lagi nuntut bikin hak angket hak angket berarti tidak percaya tidak percaya iya apa pemindu kan lo enggak percaya ya enggak mau enggak usah ngakoni PDI menang nah enggak percaya PDI menang diakoni presidennya kalah orang diakoni itu kan orang-orang bener iya PDP-nya menang diakui mau orang bener itu apa karena faktor challenge-nya enggak enggak mempromosikan capresnya atau bagaimana kembali kepada hati rakyat ada yang mempromosikan capresnya Mas Gino capresnya itu kemelintri ini ngomong orang-orang bener menganaklah manover-manover salah empat jari salah empat jari terus ngomong miskomunikasi kalau pas lo 01 gue kan memberi syarat kepada pemilihnya bahwa ini 03 sama 01 itu mau kalah oke ya pendukungnya beba kok mau kalah aku banget aku banget gaduh pendukungnya wooo melayu-melayu yang mah main lu sing menang mbak main lu sing menang mbak sing merah menang sama pak Prabowo ya main lu main yang kebaik nah anggar Prabowo tadi aku ya orang kena jengkel si Ganjan orang kena jengkel si Anies orang kena jengkel ya ya kok nandur gue ngunduh gitu kok nandur gue kok bareng akibat orang gilum nampak gimana oke pesan dari pak Fran untuk masyarakat Indonesia begini pesan saya kepada masyarakat Indonesia sudah pemilih sudah selesai oke hasilnya apa nanti jangan ribut lagi ya manual berjenjang ya yang kalah harus menghormati yang menang harus legowo itu gitu itu pesan saya jaga persatuan dan kesatuan untuk agar Indonesia menjadi negara kuat dan ekonomi jadi maju tidak gaduh itu begitu pesan saya oke terima kasih baik sahabat sekalian demikianlah beberapa buah video yang mencoba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Capres 03 Ganjar Pernowo dimana ada cerita ada ya testimoni dari beberapa orang yang mengatakan bahwa ada faktor penyebab Ganjar kalah dalam Pilpres itu seperti yang disampaikan tadi suka menyerang Jokowi kemudian menampilkan sesuatu yang mungkin di luar dugaan dan bahkan ya Prabowo Gibran menang telat itu dikarenakan faktor apa faktor para pendukung 01 maupun 03 ragu bahwa jagon mereka bakal menang diakibatkan ada isu salam empat jari oleh karena itu daripada memilih yang kalah mendingan memilih yang pasti menang dan itu dijelaskan oleh sana seorang mantan anggota DPRD Cilacap ya beliau menyampaikan menyampaikan testimoni menyampaikan pendapatnya terkait hal itu dan juga dari beberapa penetisen yang menanggapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air baik sahabat sekalian sebelum kita akhiri video ini barangkali ada yang mau memberikan komentar silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya dan juga kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sentok memberikan dukungan untuk channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload di channel ini sedang sekalian bisa mengikutinya dan mendapatkan notifikasinya baik terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati